Huti Yaman meluncurkan sejumlah serangan kejutan pada Senin 12 Agustus. Serangan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan Israel. Pasalnya Yaman dinilai menanggikan perhatian sekutu utama Israel Amerika Serikat di tengah rencana balasan irat. Dilaporkan, Huti menyerang sebuah kapal di Laut Merah sedikitnya tiga kali dalam sehari. Dalam serangan itu, Huti menggunakan rudal dan kapal drone pembawa bom. Operasi perdagangan naritim Inggris mengatakan kapal pertama kali diserang menggunakan bom. Kemudian sebuah kapal drone mendekat dan diikuti ledakan kedua. Perusahaan keamanan swasta Ambray juga melaporkan serangan tersebut. Dia mengatakan bahwa kapal tersebut mengalami dua ledakan dalam waktu yang berdekatan. Sementara serangan terjadi beberapa jam kemudian, sekitar 180 km di sebelah barat laut kota pelabuhan Hodeida yang dikuasai Huti. Namun pasukan keamanan kapal melakukan perlawanan dengan menembaki kapal Nirawak Huti. Meski tak ada korban yang dilaporkan, insiden ini dipandang sebagai upaya Iran dan proksinya untuk mengalihkan perhatian pasukan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Hal ini berpotensi untuk membuka jalan bagi serangan besar-besaran Iran yang tak diinginkan oleh Israel. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.